Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Titang Sukiya Tono, dokter SDPD KGH Pada kesempatan ini akan memberikan kuliah mengenai gastroesophageal reflux disease Jadi ini adalah merupakan suatu kuliah rutin yang akan memberikan Untuk mahasiswa pakotas kedokteran Dan untuk diketahui ini adalah merupakan satu persenal-persenal Daripada anggota divisi kami Dari Prof. Hirnomo, Prof. Nisman, Dr. Pangestuwadi Dr. Purnomo Budi, Dr. Heri Purbayu Saya sendiri Titang Sukiya Tono Dr. Umir Maimuna, Dr. Ufakoli, Dr. Budi Widodo, Dr. Usin Tablin Dr. Muhammad Mista Busulun, dan Dr. Rami Fidiani Dari sekian anggota kami yang sudah pernah adalah Prof. Hirnomo, Prof. Nisman, Nafas Meji, Dr. Pangestuwadi, dan Dr. Purnomo Budi Jadi baik saya akan mulai kuliah ini Jadi gastroesophageal reflux disease Menurut suatu definisi Montreal adalah suatu kondisi Dimana terjadi suatu kembalinya cairan isi Daripada cairan lampu tersebut ke arah esophagus Dan menimbulkan suatu keluhan atau komplikasi Jadi kembalinya cairan dari lampu ke esophagus Apabila dia tidak disertai dengan keluhan atau komplikasi Maka ini bukanlah suatu gerd Hanya gastroesophageal reflux saja Dikatakan disease apabila telah menyebabkan suatu Trouble sum atau komplikasi Dan paling tidak ada dua kali Heartburn episode dalam satu minggu Dan pada umumnya adalah telah menyebabkan Seringkali menyebabkan suatu gangguan daripada Rasa percaya diri atau kualitas hidup Jadi ini masih menurut klasifikasi Montreal Sekali lagi bahwasannya gerd disini Apabila isi lambung kembali ke duodenum Dan menimbulkan suatu keluhan atau komplikasi Secara garis besar menurut klasifikasi daripada Montreal ini Maka gerd atau gastroesophageal reflux Dibagi menjadi esophageal sindrom dan extra esophageal sindrom Esophageal sindrom disini ada suatu simptomatik sindrom Ada sindrom yang berkaitan dengan jejas daripada esophagus Simptomatik sindrom disini yang dimaksud adalah suatu gejala klasik Yaitu adanya suatu reflux atau kita merasakan adanya sesuatu yang kembali Dari perut ke arah atas ya dan kemudian menyebabkan suatu reflux chest pain sindrom Jadi adanya suatu nyeri di belakang tulang dada yang seringkali disebut dalam suatu Dalam suatu kepustakan adalah sebagai suatu harden Jadi suatu reflux chest pain Jadi adanya nyeri akibat daripada refluxen tersebut naik ke atas Sedangkan sindroma yang berkaitan dengan jejas daripada esophagus disini Nah ini adalah suatu akibatnya oleh karena terjadinya reflux ini Maka bisa terjadi suatu reflux isophagitis Bisa terjadi striktur reflux Bisa juga terjadi suatu displasia atau metaplasia menjadi barat esophagus Bahkan bisa menjadi suatu adenokarsinoma esophagus Ini perlu diketahui bahwa hal ini dikarenakan adanya suatu epitel yang berlainan Antara esophagus dengan gaster Pada esophagus maka epitelnya adalah epitel selapis pipi Sedangkan pada gaster epitelnya adalah epitel silindris Tersucun silindris Dan epitel selapis pipi ini adalah dirancang untuk tidak terpapar atau tidak terkena dengan Cairan-cairan lambung termasuk diantaranya adalah asam lambung atau HCL Sehingga apabila terjadi suatu jejas yang berulang Maka epitel dalam esophagus ini akan mengalami perubahan Itulah yang akhirnya terjadi suatu reflux esophagitis Kemudian lebih dalam dia akan terjadi ulkus Terjadi reflux striktur yang akhirnya menjadi barat esophagus Ini adalah suatu lesi Beren malignant dan terjadinya adenokarsinoma Disamping dari jejas pada esophagus Ada juga adalah sindroma-sindroma Yang disebabkan oleh adanya reflux atau kembalinya cairan Dari lambung ke arah esophagus maupun varing Yaitu yang disebut sebagai extra esophagia sindrom Ini ada yang sudah pasti ada yang berkaitan Misalkan aja tiba-tiba pasien itu setelah reflux kemudian terjadi batu-batu Sebagai suatu reflux card sindrom Reflux paringitis sindrom Reflux asma sindrom Reflux dental sindrom Jadi adanya gertingnya akan menyebabkan batu kronis Laringitis asma maupun kerusakan daripada gigi Sedangkan yang lain yang seringkali dihubungkan adalah Seringnya terjadi suatu keradangan pada paring pada sinus Serta adanya suatu organisme diri yang berulang Di samping yang terjadinya suatu pulmonari fibrosis Jadi bagaimana di Asia gerting Jadi dikatakan bahwasannya Di Hongkong dilaporkan 35 daripada populasi Itu pada tahun 2003 mengalami suatu gerd Sedangkan pada tahun 2002 sepanjang 29,8 Di Indonesia adalah Indonesia hebat ya Pasien itu hanya 6 persen yang mengalami gerd Dan 20% pada tahun 2002 Artinya apa? Ternyata orang Indonesia adalah tidak peka bahwasannya Itu adalah suatu gerd Sedangkan di Thailand maupun Taiwan Tangkanya adalah lebih tinggi Jadi ini adalah suatu ilustrasi Jadi seharusnya pada saat makanan itu sudah ada pada lambung Maka disini akan ada lower isofagial spinger Ini yang akan suatu segmen Yang akan mencegah terjadinya suatu refleks ke arah atas Apabila terjadi suatu kelemahan pada lower isofagial spinger Ataupun terjadi suatu peningkatan daripada tekanan dalam hidragastrik Maka tekanannya akan kuat Sehingga dia akan terjadi suatu refleks ke arah atas Jadi secara normal oleh karena ini Spinger isofagial spinger Terutup barunya dia kembali lagi ke lambung Akan tetapi apabila dia terjadi kelemahan pada lower isofagial ini Maka dia akan terjadi suatu refleks ke arah isofagius Jadi secara patogenesis Berbagai kondisi telah dikaitkan dengan terjadinya suatu gar Antara lain adalah penurunan daripada produksi air liur Jadi decrease of salivation Yang kedua adalah resistensi daripada jaringan isofagius itu telah menurun Terjadinya suatu kegagaran keliru daripada isofagius Dan kelemahan daripada lower isofagius spinger Jadi sebetulnya apabila ada refleks di sini secara otomatis Maka dia akan dinetralkan oleh saliva apabila produksi saliva tersebut cukup Begitu juga di sini mempunyai suatu resistensi tersentuh Sehingga tidaklah mudah untuk terjadinya suatu erosi isofagius di sini Keliru isofagius Keliru isofagius ini adalah suatu pergerakan daripada silia ke arah bawah Sehingga refleksa tidak naik ke atas Kelemahan daripada ini semua Dan serta adanya hiatus hernia Maka ini akan mempermudah terjadinya suatu rifra ke arah atas Di samping terjadinya suatu peningkatan tekanan intra-abdominal Misalkan aja oleh kegemukan atau oleh penurunan pengosongan lambung Ya, jadi itu adalah secara patut di Yogi Lalu kemudian bagaimana diagnosis daripada GERD Dikatakan tidak ada suatu single diagnosis yang merupakan goal standar untuk standar vakum emas untuk GERD Jadi GERD Beberapa Kepustangan menyebutkan bahwasannya GERD sebetulnya bisa didiagnas secara berdasarkan simptom Dan bisa diopati hanya berdasarkan simptom Tanpa harus melakukan endoskopit terlebih dahulu Simptom daripada GERD yang khas itu adalah heartburn Atau rasa panas pada ulu hati Yang kemudian naik ke belakang tulang dada Kadang-kadang kita merasakannya sampai pada tenggorokan ya Jadi rasa ritus dan restation Jadi kebanyakan adalah setelah makan atau pada saat kita berbaring Dan jadi ini akan berkurang dengan pemberian air susu ataupun pemberian atasida Terus kemudian gejala tipi ke gejala khas yang kedua adalah regurgitasi Yaitu terjadinya suatu rasa kita merasakan adanya rasa asam ataupun pahit Pada lidah kita akibat daripada regurgitasi atau kembalinya Sampai yang kita merasakan pada lidah Sedangkan simptom simptom yang tidak khas misalkan ajara adalah batu, sesak, rasa panas pada tenggorokan Serta nyari dada itu adalah gejala yang tidak khas Diamasi daripada GERD disini yang pertama kali adalah berdasarkan sintom Kita sebut sebagai GERD Q atau GERD Quesioner Dikatakan GERD Quesioner disini ternyata bahwasannya dengan hanya gejala Maka kita bisa mendiamsi suatu GERD Maka pertanyaannya ke dalam GERD Quesioner yang pertama adalah hard burn Apakah ada rasa panas yang dimulai dari happy gas stream atau yang kemudian naik ke arah atas sampai dengan ditenggorokan Apabila tidak maka nilainya adalah 0, apabila 1 kali dalam seminggu mata nilainya adalah 1, apabila 2-3 hari dalam 1 minggu maka nilainya 2 dan seterusnya disini Terus kemudian begitu juga regurgitasi asam, rasa asam yang sampai dirasakan pada lidah Jadi kita habis makan terus kemudian ada rasa asam di lidah, apabila iya maka akan ada skornya Berapa kali dalam jari dia merasakan maka ini adalah skor yang ada Apakah ada rasa mual? Mual bukanlah suatu gejala khas daripada GERD Sehingga apabila orang tersebut tidak ada mual maka ini adalah sesuatu yang khas untuk suatu GERD Sehingga dia mendapatkan suatu nilai 3 Begitu juga adanya nyerut pada bagian atas GERD tanpa disertai dengan nyerut nyeri perut bagian atas Yang ada adalah heartburn Sehingga apabila dia merasakan hampir setiap hari maka nilai daripada GERDQ-nya adalah 0 Sehingga ini adalah suatu gejala negatif Sedangkan yang heartburn dan regurgitasi adalah gejala positif Ini gejala positif ini adalah gejala negatif Terus kemudian bagaimana dengan impact Impact-nya adalah orang terut kemudian adalah sulit tidur Apabila dia hampir setiap hari kesulitan untuk tidur Maka dia akan mendapatkan suatu total nilainya adalah 3 Apabila 1 kali seminggu maka nilainya 1 Terus kemudian impact yang lainnya adalah rasa heartburn Maka dia akan minum obat-obat emah yang bisa diberi di toko atau on the counter Apabila dia dalam setiap 2 hari dia harus minum obat itu Maka dia nilai skornya adalah 2 Akan tetapi apabila hampir tiap hari skornya 3 Dari skor-skor ini kemudian kita masukkan disini Jadi ini misalkan aja heartburn didapatkan setiap 2 hari sekali Terus kemudian regurgitasi asam ya hampir sering Terus kemudian mual jarang sekali Misalkan itu ya Mual jarang sekali atau tidak pernah maka nilainya adalah 3 Nyeri pada perut bagian atas ya kadang-kadang maka nilainya adalah 1 Terus kemudian apakah dia sampai terganggu tidurnya ya kadang-kadang aja Apakah dia sering minum obat emah ya sering minum obat emah 3 Maka skor ini kemudian kita jumlahkan Misalkan aja pada pasien ini Total skor daripada gergiu adalah 13 Apa artinya Slide Iya Jadi apabila skor gergiu itu antara 0 sampai 8 Maka bukan gerg atau kecil kemungkinannya adalah gerg Apabila 8 sampai dengan 18 Besar kemungkinannya adalah gerg Jadi sekali lagi untuk mendiagnosa gerg Tidak harus melakukan endoskopi Cukup symptom based Jadi berdasarkan adanya gejala-gejala yang ada Memakai dengar Memakai suatu gergiu Gerg questionnaire Yang telah dikembangkan oleh Di Indonesia Yang kedua Diagnosisnya daripada gerg Bisa juga memakai suatu empiric trial Dari yaitu memberikan suatu Proton pump inhibitor Saya Ya Yaitu jangan memberikan PPI dosis tinggi Misalkan aja diberikan Omeprasil 2x300 Atau lonsipratis Mohon maaf Omeprasil 2x40 mili Atau misalkan jalan Soprasil 2x30 mili Selama 1-2 minggu Tanpa didahului endoskopi Jadi pasien langsung Kok ada gejala heartburn Ada GERD Q lebih dari 8 Maka bisa langsung diberikan Omeprasil Untuk PPI test Apabila Gejala yang Menghilang dengan Pembunuhan PPI Dan muncul kembali Jika di terapi dihentikan Maka diagnosisnya GERD bisa ditegakkan Jadi sekali lagi Tanpa endoskopi Kita bisa menegakkan Diagnosis daripada GERD Dan ini adalah meta-aminesis Mengenai PPI trial Sebagai satu Diagnosisnya Test pada GERD Jadi cukup bagus Sensitivitas Maupun spesifitasnya Yang lainnya Untuk diagnosis GERD adalah Dengan Badiumisupagogram 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 Sudah tidak lagi Dianjurkan Oleh karena Pasien tidak nyaman Terus kemudian Hasilnya pun tidak Memberikan suatu Tidak memberikan suatu Informasi yang cukup Bagi kita Slide Terus yang lainnya Adalah Endoskopi GERD Membutuhkan endoskopi Ya Kadang-kadang Kapan Yaitu apabila Ada gejala Alarm symptom Atau gejala Daripada tanda bahaya Atau alarm symptom Apa aja alarm symptom itu Ya slide Ya jadi inilah Jadi inilah Suatu Jadi bagaimana Kita mendiagnosis Seseorang dengan GERD Kemudian kita nilai Risikonya Apabila Tidak ada alarm symptom Atau tanda bahaya Maka langsung Diberi Dilakukan endoskopi Apabila Tidak ada Tanda bahaya Maka pasien bisa Diberikan terapi Empiris Ya Jadi inilah alarm symptom Yaitu Apabila terjadi Suatu nyeri Diteborokan Terjadinya perdaraan Pada gastrin intestinal Kesulitan menelan Nyeri terborokan Adanya muntah yang persisten Walaupun diberi Dapat mual Akan tetap tidak Berkurang Mualnya Adanya penurunan Berat Berat badan Serta adanya anemia Ini adalah Alarm symptom Dimana kalau kita mendapatkan Gambaran ini Maka sangat mungkin Penyebabnya adalah Suatu Kelainan-kelainan Yang ada pada Isri Bagus Yang membutuhkan Suatu Endoskopi Saya balik Luka yang bermana Untuk Dilakukan Suatu Terapi 35% Memang Didapatkan adanya Riflak Isopagitis Sedangkan Hanya 5% Didapatkan adanya Suatu penyakit Riflak Komplek Atau Komplek 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 Serta Terjadinya suatu Strictur Daripada Isopagus Slide Ya Jadi ini adalah Bahwasannya Symptom Gejara yang ada Tidak bisa memprediksi Adanya suatu Kelainan pada Endoskopi Jadi Sehingga dari itulah Maka Jadi seringkali Orang-orang yang Mengeluhkannya Hebat Ternyata Gambaran Endoskopinya normal Orang yang tampak keluan Kadang-kadang Hasil Endoskopinya Sudah terjadi Erosive Isopagitis Ya Slide Ya Jadi bagaimana dengan terapinya Yang jelas adalah Terapinya adalah Harus Melalui lifestyle Jadi Yaitu Untuk kurangi kegemukan olahraga Bahan-bahan yang bisa mengapatkan pengumuman lambung Misalkan aja Teh, kopi, coklat, minuman bersoda Maka Harus dihindari Yang penting adalah Satu menurutkan Berat badan Supaya Supaya tidak terjadi suatu peningkatan Daripada Tekanan intra-abdominal Slide Jadi harus disampaikan kepada pasien Berasanya Gert itu bukan sesuatu yang gampang untuk diterapi Akan tetapi Merupakan suatu kondisi kronis Yang sering sekali adalah Relapse Jadi apabila dia Misalkan aja patah hati Stress Cemas Maka dia akan Penyakitnya tersebut akan muncul kembali Ini adalah Kemunculan-kemunculan setelah Terapi dihentikan Dipada Isofagitis Riflak atau Gert Gert A, Gert B, dan Gert C Jadi ini Gert C-nya adalah Yang berarti mana Pasien-pasien remisinya itu Adalah sangat-sangat kecil sekali Slide Jadi Terapi di sini Oleh karena kita tidak bisa Memperbaiki spingkat isofagitis itu sendiri Maka terapi yang di Yang dituju adalah Bagaimana kita menghilangkan kejala yang ada Kemudian Memperbaiki isofagitis yang terjadi Menyembuhkan isofagitis yang terjadi Mengelola bagaimana Supaya tidak terjadi komunikasi Dan sebisa mungkin Adalah kita Memperbaiki remisi Supaya tidak Gampang terjadi suatu relapse tersebut Terapi yang kedua adalah Mengenai drug terapi Slide Ya jadi ini adalah Hal-hal yang harus di Ya jadi Yang harus dihindari lifestyle vision affecting Setelah lihat di sini Orang yang gemuk Coklat Kopi Merokok Alkohol Makanan yang enak-enak Kehamilan Dan beberapa obatan Kalziumantagonit Nitran Nitrat Santinantispasmodic Suddenafil ini akan Merangsang terjadinya suatu GERD Jadi ini adalah sesuatu yang harus dihindari Slide Ya sedangkan obat tempatan drug terapi apa saja slide Ya jadi kita kembali lagi ke ini jadi bahwasanya Pasien dengan suatu tipikal simptom Heartburned dan regurgitasi dengan GERD Q lebih dari 8 Maka terapilah dengan suatu setelah dilakukan suatu terapi untuk lifestyle modification Maka berilah protorpaminiviter plus antasida untuk mengurangi reflux yang terjadi Apabila gejala masih sering kali kampung maka terapi PPA adalah lebih intensif atau dosis dari PPA PPA bisa dinaikkan dan apabila masih sering terjadi maka sebaiknya sedara melakukan suatu Di refer dirujung untuk endoskopi Akan tetapi apabila dengan pemberian PPA ternyata gejalanya membaik maka sedara tinggal bagaimana maintenance Diasi TPA serendah mungkin Berbeda apabila dengan ada alarm simptom Dysbagia, vomiting, GI bleeding dan penurunan berat badan Maka sebaiknya pasien langsung dirujung untuk diagnostik Nah ada juga pasien-pasien yang tanpa alarm simptom Akan tetapi didapatkan asma, batuk kronis, rasa panas pada tenggorokan, mual, muntah dan nyeri dada yang tidak bisa dijelaskan Maka lebih baik dirujung untuk diagnostik dilakukan endoskopi Dan gejala ini namanya adalah suatu extraesofagial simptom Jadi yang pertama adalah lifestyle, yang kedua adalah PPI Antasida boleh diberikan untuk mengurangi reflux breakthrough ya Slide Jadi yang lainnya adalah yaitu dengan suatu pembedahan dilakukan fundoplikasi Atau dengan endoskopi dilakukan suatu mungkosar resection Jadi demikian kuliah daripada GERD pada kesempatan ini Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih